Halo pemirsa pecinta militer, kembali lagi di Post Military Channel. Oligarki Rusia yang diasingkan, Pade Mikhail Khodorkovsky mengatakan, langkah Presiden Vladimir Putin selanjutnya adalah, menginvasi tiga negara Baltik yang merupakan anggota NATO. Menurutnya, para propagandis sudah mulai mempersiapkan masyarakat Rusia, untuk menyerang negara-negara NATO. Jika Putin memutuskan dia telah menang di Ukraina, dia akan bersiap untuk menyerang negara-negara Baltik, kata Pade Khodorkovsky. Tiga negara Baltik itu, Estonia, Latvia, dan Lituania, bergabung sebagai anggota NATO sejak 2014. Ketiga negara itu merupakan pecahan Uni Soviet. Khodorkovsky memahami Pak Putin tentang permusuhan Rusia dengan NATO, dan pemimpin blok militer tersebut, Amerika Serikat. Kita harus memahami bahwa, di kepalanya, Pak Putin berperang bukan dengan Ukraina. Dia berperang dengan Amerika Serikat dan NATO, kata Khodorkovsky. Dia mengatakan, ini lebih dari sekali. Para propagandisnya sudah mulai mempersiapkan masyarakat Rusia, untuk serangan terhadap negara-negara NATO. Mereka terus-menerus membicarakan hal ini, begitu kata Khodorkovsky. Awal bulan ini, Khodorkovsky memperkirakan, invasi ke Ukraina akan mengakhiri rezim Putin. Namun, dalam wawancara ke awak media hari Minggu, ia menyatakan, keprihatinan bahwa, Pak Putin menjadi lebih agresif ketika Ukraina melawan invasi, dan serangan dapat meningkat. Saya benar-benar yakin, jika Putin memutuskan bahwa dia telah menang di Ukraina, ini tidak akan menjadi langkah perang terakhir, kata Om Khodorkovsky. Bagaimana menurut pemirsa yang budiman tentang hal ini, silahkan dijawab di kolom komentar di bawah. Terus ikuti channel ini untuk mendapatkan informasi seputar militer dunia.